Halo teman-teman Tanduran kembali lagi di channel saya Tanduran Bekaran kali ini saya akan membahas lagi tentang air jakabah di depan ini adalah air lari ya air lari cucian ke-1 ke-2 dan seterusnya sampai kira-kira beras itu siap dimasak ya jadinya tidak ada pilihan yang lain yang jelas ini air bekas cucian beras untuk memperbanyak jakabah kalau kita sudah punya biang itu sangat mudah sekali apalagi kemarin kan saya sudah buatkan video ya untuk air lari yang saya buat di pekaran lama itu kan ini ya sudah saya bahwa ke sini nanti rencana mau saya bagi ke dua itu ya beberapa dari jakabah yang sudah jadi ini ini sedikit terpontang-panting ya karena kemarin perjalanan menuju ke pekaran yang baru itu cukup ekstrim dan saya ngebut jadinya jakabahnya terpontang-panting seperti ini tapi tidak masalah ya setelah saya cek saya lihat satu persatu itu ternyata jakabahnya masih keadaannya sebenarnya bagus tetapi hanya berpindah posisi saja terbalik 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 itu tidak masalah kita ambil sedikit saja ya karena rencana saya itu akan membuat air jakabah setiap hari ya dan itu ini juga air jakabah juga nanti kita tunggu ya dan ini juga sama kita tunggu sampai siap untuk diaplikasikan dan rencana saya ini ya semua toples ini terisi air air jakabah untuk yang pertama hanya dua toples dulu tidak masalah nanti setiap hari saya akan coba terus dan ini hanya sebuah video sampel ya cara membuat air jakabah ketika sudah mempunyai biang jakabah seperti ini tinggal dimasukkan saja ya jakabahnya di air lari atau air lari yang sudah sudah disiapkan lalu kita masukkan biang dari jakabah atau juga bisa kita berikan satu gelas aqua ya air bekas jakabah itu juga bisa atau kita pakai jamurnya langsung seperti ini juga tidak masalah ya boleh agak banyak boleh sedikit tidak masalah itu sama saja boleh juga ditambahkan dengan pekatul halus bit ditambahkan dengan beras itu juga tidak masalah ini kalau gitu yang ini biangnya saya tutup kembali saya diamkan nanti kalau di hari berikutnya saya ada lagi air cucian beras maka siap saya berikan biangnya tadi dan ini kondisinya juga sama waktunya kita tutup ya kalau tutupnya bebas ya yang penting pakai kain dan usahakan tertutup rapat jangan sampai ada celah agar hewan-hewan yang tidak diinginkan masuk ke tempat kita membuat air jakabah usahakan tutup rapat boleh menggunakan karet boleh menggunakan rafia atau apapun ya yang penting bisa tertutup rapat jadi ternyata ada sobekan sedikit ya tapi tidak masalah nanti coba saya akali dulu kira-kira caranya bagaimana biar bisa tertutup rapat saya kira seperti ini bisa ya nanti tinggal diberikan karet lagi lalu biar tertahan tidak terbuka-buka nanti tinggal dikasih batu ya yang penting batuannya bisa menutup lain itu dan tidak jatuh ke bawah poinnya ke poinnya itu tinggal kita taruh batu sedikit biar tertutupnya agak rapat ya Nah seperti ini lalu untuk yang toples kedua tinggal juga ditutup ya ini alasannya kenapa kok ditutup dengan kain karena sebelumnya saya memiliki kerja kabah itu saya tutup dengan tutupnya toples ini yang warnanya biru ya sudah saya buat dengan di video sebelumnya ada 10 toples dan ke sepuluhnya itu tidak ada yang jadi sama sekali sekarang memang saya sendiri itu yang ngeyel ya Oh sudah dikasih tahu ditutup dengan kain tetapi saya aksakan dengan tutup toples sedangkan kalau kita membuat di dirigen yang agak bening ya saya bisa masuk ditutup agak rapat sedikit itu masih bisa jadi tetapi kalau menggunakan media toples seperti ini usahakan dipakai tutup kain dan dirigen pun juga baiknya juga sebenarnya ditutup dengan kain biar hasilnya lebih maksimal sekarang ini waktunya kita simpan ya saya menyimpannya di sini di tempat seadanya yang penting tidak terkena air hujan dan cahaya matahari itu masih bisa menembus masuk ya walaupun tidak maksimal seperti di bakaran lama itu saya tempatkan di teras rumah kondisinya seperti ini tinggal kita tunggu beberapa minggu ke depan semoga hasilnya lebih maksimal dan jangan sampai tergoyang sama sekali tidak usah diintip-intip yang penting kita diamkan jangan tergoyang jangan diganggu hukat sampai satu minggu sampai dua minggu ke depan Oke sekian dulu dari gambaran kembali cara memperbanyak dari air jakabah sehari salam dan tanduran-tanduran subur betani makmur dan sampai 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 selamat menikmati